Untuk kali pertama, pasien COVID-19 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah meninggal dunia. Pasien sempat mengaku berprofesi sebagai petani kepada tim medis. Belakangan diketahui, sang pasien adalah sopir dan pernah bekerja di kota Jakarta. Sebelum meninggal, pasien sempat berobat ke puskesmas kaliori karena mengalami gejala demam, batuk, serta sesak nafas. Pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjalani perawatan di ruang isolasi sejak 21 Mei lalu. Saat diperiksa, pasien mengaku sebagai petani. Tapi belakangan diketahui, ia bekerja sebagai sopir dan pernah bekerja di Jakarta untuk mengirim barang. Delapan hari dirawat, kondisi pasien memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Meninggal dunia, kami segera turun ke masyarakat bersama Perkomincam, Bukabit Kugus Kecamatan menghubungi pihak Kepala Desa dan tim Kugus Desa dan yang mana merencanakan yaitu pemakaman. Proses pemakaman dilakukan dengan sterilisasi jalur ambulans menuju makam. Warga juga dilarang menekati lokasi makam. Hanya 12 personil gabungan yang hadir dengan perpakaian ala pelindung diri lengkap. Mulai dari proses penggalian makam kemudian mensterilkan lokasi yang dilalui untuk ke tempat pemakaman kemudian saat pemakaman kami membackup untuk mengamankan biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi menghibur ke masyarakat yang masih di luar agar masuk karena iring-iringan atau rombongan jenisah mau sampai ke lokasi pemakaman. Pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia ini memiliki dua orang istri. Tim Medes juga mengadakan rapid test pada sembilan orang yang pernah kontak dengan pasien. Hasilnya istri muda reaktif COVID-19 dan kini menjalani isolasi mandiri. Dahil 8, Rembang, Jawa Tengah